Halo teman-teman kembali lagi di channel Alur Cerita Bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya Kali ini saya akan melanjutkan Alur Cerita dari Lost in Space musim kedua untuk episode yang pertama Sebelum ke Alur Cerita, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini Di akhir musim yang pertama, Jupiter, keluarga Robinson masuk ke dalam sebuah portal dan berpindah ke suatu tata surya Victor yang berada di The Resolute kaget melihat hal itu dan segera melaporkan ke pemimpin The Resolute Namun sesuatu yang aneh tiba-tiba mendekati mereka Ternyata itu adalah dua robot alien yang sedang bertarung hingga kedua alien itu menabrak The Resolute Berpindah ke tujuh bulan kemudian Will bangun dari tidurnya karena John mengajaknya untuk pergi ke perkebunan mereka Ternyata Jupiter keluarga Robinson terdampar di suatu planet yang mana udara di sana sangatlah tajam Jupiter mereka terdampar di pinggir pantai Kemudian Will dan John menggunakan baju astro mereka untuk pergi ke luar Pada saat di luar, mereka berdua mengambil sesuatu yang bercahaya dan membawanya ke dalam Jupiter Sementara itu, Mauren masih berusaha untuk menggunakan inti atau mesin alien yang telah mereka bawa ke planet tersebut Tak lama kemudian, Judy dan Penny memanggilnya Ternyata Will dan John sedang menyiapkan kejutan dengan membuat pohon natal dari barang yang mereka temukan Mereka semua sangat senang karena pohon itu terlihat sangat indah Mereka semua berkumpul termasuk Don, lalu mereka saling bertukar kado Will mendapatkan hadiah sebuah kunci yang ternyata itu adalah kunci dari Chariot Kemudian, Will membagikan sebuah buku yang merupakan tulisan dari Penny Jadi, Penny telah menuliskan perjalanan mereka selama ini ke dalam sebuah buku yang berjudul Lost in Space Will kemudian membacakan sedikit isi dari buku yang Penny tulis Tak ketinggalan, Dr. Smith juga mengucapkan selamat natal dari ruangan tempat dia dikurung Tiba-tiba, alarm mereka berbunyi dan John segera pergi untuk memeriksa kebun mereka Ternyata, ada sedikit kebocoran di sana Dan segera ditambal John agar kebun mereka bisa tetap hidup Singkat cerita, John mulai mengajari Will untuk menggunakan Chariot Sementara itu, yang lain sedang membuat sesuatu yang kita tidak tahu apa itu Berpindah ke Dr. Smith, dia dibebaskan oleh Penny untuk pergi ke kebun dan terus diawasi Agar Dr. Smith tidak melakukan sesuatu yang aneh Di luar Jupiter, Mauren dan Will sedang memperhatikan badai listrik yang selalu terjadi di tengah lautan Kemudian Mauren memikirkan rencananya dan berdiskusi dengan John Namun John seakan menolak rencana dari Mauren itu Saat mereka sedang tertidur, John merasa ada yang aneh Kemudian dia pergi ke kebun dan benar saja Terdapat lubang yang besar di sana Tanpa menggunakan baju astronotnya, John langsung pergi ke sana dan ingin menambal lubang tersebut Lalu datang Don yang menggunakan baju astronot untuk menyelamatkan John Namun, karena udara yang tajam, membuat John mengalami banyak luka Lubang tadi belum sempat ditambal John dan mengakibatkan kebun mereka rusak semuanya Karena tidak ada pilihan lain, John pun setuju dengan rencana dari Mauren Kemudian mereka memulai rencana dari Mauren Ternyata, rencananya adalah membuat Jupiter menjadi sebuah kapal Dan mereka akan mengarungi lautan untuk menuju ke tempat badai petir terjadi Setelah Jupiter sudah siap, Mauren mulai menjelaskan bahwa mereka akan menuju badai petir dalam waktu dua hari Dan memampatkan angin sebagai pendorong mereka Saat mereka sudah berada di lautan, perjalanan mereka tidak seperti yang mereka rencanakan Karena Jupiter tiba-tiba saja tersangkut di bebatuan Setelah Jupiter Setelah sekian lama, akhirnya mereka bisa terbebas dari batu itu Namun karena keadaan saat itu badai, mereka harus mengatur layar dari atas Jupiter Tiba-tiba saja ada kayu yang mengenai Will dan membuatnya terlempar Untung saja, John dengan cepat menyelamatkan Will Akibat hal itu, John mengalami cedera dan tidak bisa mengandalkan kapal lagi Karena mereka kekurangan orang Mauren akhirnya melepaskan Dr. Smith untuk membantu mereka menjalankan kapal itu Namun mereka belum aman Karena bebatuan akan kembali menghambat perjalanan mereka Dr. Smith pun meminta agar mereka menggunakan kecepatan penuh dan yakin akan bisa melewati bebatuan itu John menyadari hal itu Kemudian dia meminta Will untuk mengandari Chariot Karena Chariot yang memiliki berat 2 ton bisa mempengaruhi kapal dari Jupiter Benar saja, ketika Will memindahkan Chariot Dapat membuat kapal Jupiter itu menjadi miring dan akhirnya bisa melewati bebatuan Merasa mereka semua sudah aman, mereka masuk ke dalam Jupiter dan beristirahat Singkat cerita, pagi pun tiba John yang sudah membaik kembali mengendalikan Jupiter dari atas Lalu tiba-tiba saja mereka terseret arus yang deras dari sebuah air terjun Hmm, bagaimana mungkin ada sebuah air terjun di tengah hautan? Merasa mereka akan jatuh, mereka semua panik dan segera memasang sabuk pengaman Untung saja mereka masih tersangkut di tepi air terjun itu Kemudian mereka semua keluar dan melihat ke arah air terjun Ternyata itu bukanlah air terjun, melainkan sebuah tempat yang membelah lautan yang sangat luas Mereka semua merasa aneh karena tempat itu sangatlah lurus dan seperti terbuat dari logam Mereka pun berpikir bahwa ada kemungkinan tempat itu dibangun oleh seseorang Siapakah itu? Alien kah? Berpindah ke suatu tempat, kita melihat ada tangan alien yang sedang mengambar sesuatu Yang sangat mirip dengan Jupiter milik keluarga Robinson yang sekarang dijadikan kapal Dan bersambung Sekian alur cerita kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih